Pemahfud luluh diajuki, hasilnya rangkul FPI Ditulis oleh Ronindo di Sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Masih terngiang ketika Pak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Atau Menko Polhuka Mahfud MD, berkomentar keras soal aksi masa di kompori FPI Menyerbu rumah ibundanya dan Pak Mahfud menyebut biadab Hal itu dikemukakannya dalam acara talk show dengan Rosesi Lelahi Keras dan tajam Masih terngiang pula, beliau mengomentari tajam soal kedatangan Rizik dari tempat pelariannya di Saudi Mahfud dengan lantangnya berucap bahwa kalau Rizik dan Laskarnya berulah Maka dia berkata dengan satu kata yang viral, sikat Netizen terhibur dan termanjakan dengan reaksi keras Pak Mahfud di media sosial Lewat pemilihan diksi yang sangat tajam itu Lalu dibawalah narasi skagmat dan sentilan menohok Mahfud MD itu di media sosial terhadap FPI Aksinya menempelak RK terkait masalah kerumunan oleh Rizik juga membuatnya naik melambung tinggi Dan ironisnya RK diresting tak hanya Pak Mahfud tapi juga oleh netizen RK jadi bulan-bulanan kena politik Mahfud yang memang pakarnya bicara Netizen dengan simpelnya melihat seolah RK lempar tanggung jawab ke Menko Polhugam Tanpa melihat bahwa Menko Polhugam sendiri sejatinya hanya koordinasi melulu Via media aka medsos Tapi kini realita berbeda dihadirkan oleh Pak Mahfud Hanya di Whatsapp amasi Marzuki Ali terkait permintaan aset FPI agar tetap dipertahankan Pak Mahfud luluh dan leleh Gak pake lama cuy Mana ketegasan yang digembar-gemborkan selama ini Hanya di Whatsapp doang padahal Inilah yang penulis sebut sebagai Menteri Koordinator Bidang Sosial Media Lucu kan? Kayak netizen aja yang urusan pake WA lalu langsung diokein Atau kayak pesan online langsung deal Anda bukan seller tok Eh haram Maksudnya order apa langsung dipaketin Beda pak Beda Anda Pak Menko kepercayaan Presiden Jokowi Jabatan Bapak jelas strategis dan menyangkut juga martabat dan harkat bangsa dan negara Dikira sebudah itu memutuskan tanpa mempertimbangkan ritme dan arah Serta langkah pemerintah yang pasti terkait antara satu bidang dengan bidang lain Ini bukan urusan sekelas RT loh Brabe Tapi si Juki senang Menko Polhuka masih bisa disetir olehnya Kalau FPI memakai pernyataan Pak Mahfud nanti urusan panjang lagi Klarifikasi lagi sampai episode risik tubuh lagi rambutnya sampai gondrong Jadi apa itu maunya atau gimana Dengan memberi angin seperti itu FPI semakin jumawa untuk main serobot Tanpa diberi angin saja asal main caplok dan serobot Coba kalau pihak yang lain Bisa jadi bukan hanya FPI Tapi Pak Mahfud ikut murka Jangan-jangan Klaim pemerintah via BPN yang mengklaim bahwa lahan itu adalah milik PTPN Akan menjadi pertanyaan bagi publik Simpelnya FPI masih ngotot dan sudah naturnya Gak akan mau kalah dengan terus melawan dan menantang pemerintah Dan malah minta ganti rugi Eh tiba-tiba datang si Pak Mahfud Yang mencoba untuk intervensi tapi kebablasan Apalagi dengan intervensi si Juki sebelumnya Lahan pemerintah yang masih diklaim ormas ilegal Malah dikasih angin Risik pasti tertawa lepas dalam kebotakannya Dia akan berjoget seraya berterima kasih atas dukungan Pak Mahfud Yang membuka peluang FPI untuk eksis terus di Megamendung Yang jadi markas besarnya Inilah blunder konyol yang tak disadari Pak Mahfud Pak Mahfud sendiri sudah melupakan soal kejadian aksi geruduk biadab Oleh para laskar FPI yang dialami ibundanya sendiri Mahfud juga lupa dengan ucapan sikat yang keluar dari mulutnya Jadilah jurus merangkul lagi-lagi dipertontonkan Menyedihkan Pak Mahfud terlihat mudah dipengaruhi Bahkan seolah mahasis sebagai pengamat politik, sosial, dan budaya di negeri ini Kalau bicara soal update atau mengikuti perkembangan Beliau tuh jagonya Lama-lama mending jadi main kopal sosmed aja Maksudnya ya arena jago komentar kayak netizen di sosmed Baik di Twitter, Facebook, Youtube, dan Fanspeksiward Kalau jadi komentator mending netizen saja Sedangkan Pak Mahfud memimpin kementerian yang sangat vital dan strategis Kok jadinya yang dipertontonkan itu sangat kontradiksi Sebentar terlihat pamer ketegasan Eh seiring jalannya waktu atau hanya dalam hitungan jam mungkin berubah lagi Kebanyakan mantengin sosmed itu gak baik Pak Mahfud Mending koordinasi dengan lembaga-lembaga dan para menteri terkait di Kabinet Indonesia maju Dengan kolaborasi dan sinergi yang kompak Maka Kabinet Indonesia tambah solid dan mumpuni Tapi kalau main solo berkomentar dan dalam realisasinya jauh berbeda Maka netizen akan berkomentar bahwa semua ini hanyalah drama Drama yang buat lucu-lucuan doang Langkah Pak Mahfud sudah mengubah dan mengacaukan ritmu pemerintah Untuk mengerdilkan dan mengecilkan FBI Sebaliknya Pak Mahfud malah terus memberi bukan hanya panggung Tapi izin untuk penggunaan lahannya padahal ilegal Kalau jadi main kopol sosmed biar netizen aja Pak Main kopol hukam kita sudah dimanfaatin dan dikadalin sama si Juki Silahkan dipertimbangkan untuk diresel Karena sekelas main kopol hukam masih bisa disetir oknum yang juga gak becus Demikian kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Zong tantang debat Gus Yakut soal populisme Islam Jangan sampai jadi bumerang Ditulis oleh tim redaksi TV Jurnal Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sudah sering sekali kita mendengar atau membaca narasi-narasi memakai isu agama Dalam upaya memojokkan pemerintahan Jokowi Jokowi seringkali disebut tidak pro-Islam dan melakukan kriminalisasi ulama Kini di periode keduanya Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai wakilnya Ma'ruf Amin merupakan tokoh yang bergelar khotib am Posisi senior dalam syuri ANU Dalam hal ini ilmu agama beliau tidak bisa diragukan lagi Kemudian baru-baru ini Jokowi juga memilih Yakut Khalil Khoumas Untuk menjadi menteri agama menggantikan Fahrul Razi Gus Yakut merupakan ketua GP Ansor yang tidak lain adalah organisasi sayap kepemudaan dari ANU Tapi kali ini saya akan lebih menyoroti Gus Yakut, menteri agama baru yang sukses membuat kerompolan panik Kepanikan itu mulai terlihat dari cuitan-cuitan para oposan Bukan lagi sekedar sindiran-sindiran Tapi kini sudah berubah tantangan Sebut saja Fadli Zong Ya, semua sudah tahu kan Zong adalah salah satu orang yang paling vokal dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi Tidak hanya presiden Jokowi yang menjadi target nyinyirannya Tapi juga nama-nama besar di lingkaran Jokowi Salah satunya ya, menteri agama baru kita Yakut Khalil Khoumas Melalui cuitan di akunnya Ed Fadli Zong pada minggu 27 Desember 2020 Zong menantang debat terbuka kepada Gus Yakut Ayo kita berdebat di ruang publik Apa itu populisme? Populisme Islam dan apa urusannya menak ngurusi ini? Apa tuh poksinya? Tantangan itu ditulis dengan menyertakan berita Yang berisi pernyataan menegus Yakut terkait populisme Islam Yang ternyata ditulis oleh Tempo Padahal jiwa Tempo yang sekarang tidak lagi memberikan pencerahan kepada publik Tentang sesuatu yang ditutup-tutupi Tempo tidak lagi memberikan pandangan yang objektif berimbang dan tajam Misalnya saja, belum lama ini Tempo kembali membuat kegaduhan dengan memfitnah anak presiden PT. Sriteks diduga oleh Tempo merupakan referensi dari Gibran Untuk main proyek Diduga, Gibran bermain-main dalam pengadaan goodieback Dari sini saya sudah curiga Tempo ini bikin hoax Lah, udah tahu Tempo banyak belum nernya? Tapi kenapa si Zong masih mengutip dari media itu? Hmm, patut ditelusuri lebih dalam Ketika saya lihat di kanal Tempo Ternyata judul serupa memang ada Diberitakan oleh Tempo Bahwa Menteri Agama Yakut Kolil Komas Menyebut belakangan ini populisme Islam mulai bergembang di Indonesia Dan hal itu tidak bisa dibiarkan Belakangan kita merasakan ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa ekstrimnya Siapapun yang berbeda keyakinannya Maka dia dianggap musuh Dan karenanya harus diperangi Istilah kerennya itu populisme Islam Ujar Gus Yakut dalam sebuah acara webinar Lintas Agama Akhad 27 Desember 2020 Dan saya tidak ingin kita semua Tentu saja tidak ingin populisme Islam ini bergembang luas Sehingga kita kewalahan memeranginya Lanjut ketua GP Ansor ini Kemudian saya mencoba cross-check mencari di mbah Google Apa itu populisme? Dalam laman Wikipedia Populisme adalah sejumlah pendekatan politik Yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat yang seringkali dilawankan Dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut elit Dilapan lain disebutkan Populisme pada dasarnya adalah variasi metode pendekatan politik Yang bertujuan untuk menarik dukungan dari masyarakat Yang merasa aspirasinya tidak diperhatikan oleh pemerintah saat itu Beralih ke populisme di kalangan muslim di Indonesia Para sarjana mulai menganggap bahwa identitas agama Dalam hal ini Islam telah menjadi sumber baru untuk mobilisasi politik Kemenangan Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 Yang menjadi salah satu kasus yang mewakilinya Dan menjadi bagian dari populisme dalam bentuk mobilisasi politik Kelompok sayap kanan muslim Setiaji 2017 Jadi bisa ditarik benang merahnya Jika Gus Yakut melihat adanya fenomena dalam politik Indonesia Yang terkait dengan mobilisasi dengan menggunakan identitas Islam Salah satu yang menjadi contoh dari mobilisasi tersebut adalah Aksi-aksi berkumpulnya umat Islam di Monumen Nasional atau Monas Yang intensif dilakukan Terutama menjelang pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 Untuk menyikapi pernyataan gubernur petahana Basuki Cahaya Purtama atau Ahok Yang dianggap menghina ayat Al-Quran Melihat masih banyaknya umat Islam yang menghadiri aksi-aksi Monas Menandakan bahwa sentimen keagamaan masih menjadi bagian dari politik di Indonesia Zong pastinya paham soal ini Sebagai menteri agama Gus Yakut mengajak seluruh rakyat Indonesia Menjadikan agama sebagai sumber inspirasi Dan bukan aspirasi Karena aspirasi agama ini Kalau dilakukan oleh orang yang salah bisa berbahaya Gus Yakut juga berkali-kali selalu mengatakan bahwa Tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama lokal lain Bangsa Indonesia lanjut dia Berdiri sebagai kesepakatan antar kultur, antar budaya, dan antar agama Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax